Iguana hijau adalah spesies iguana besar yang bisa kamu temui di Amerika. Mereka hewan yang sangat atletik loh, panjang tubuhnya mencapai 1,5-2 meter dengan berat 9 kilo. Walaupun namanya iguana hijau, warna mereka bisa beragam ya, mulai dari lavender, merah, oranye, hitam, dan bahkan merah kecoklatan. Iguana hijau juga bisa kebiruan dengan tanda biru tebal. Mereka mempunyai deretan duri di sepanjang punggung dan ekornya yang membantunya melindungi diri dari para pemangsa. Pukulan dari ekornya cukup menyakitkan, jadi kamu harus berhati-hati. Berikut fakta menakjubkan tentang mereka. 1. Wilayah Penyebaran Iguana Hijau Iguana hijau tersebar dari bagian selatan Meksiko hingga bagian tengah Brazil, Republik Dominika, Paraguay, serta Bolivia dan Karibia. Mereka juga bisa kamu temui di Grenada, Aruba, Curacao, Trinidad, dan Tobago, St. Lucia, St. Vincent, dan Utila. Animalia menginformasikan bahwa mereka juga telah diperkenalkan ke Grand Cayman, Puerto Rico, Texas, Florida, Hawaii, dan Kepulauan Virgin, Amerika Serikat. Iguana hijau menghuni hutan hujan tropis dan bisa kamu temui di dekat perairan. Mereka juga berada di habitat lain seperti hutan kering, hutan galeri, dan hutan bakau. 2. Iguana hijau tidak suka cuaca dingin Iguana hijau sangat hangat dan menikmati hari-hari trik sepanjang tahun. Berdasarkan informasi dari Iguana Control, mereka membutuhkan suhu tinggi untuk bertahan hidup. Karenanya kebanyakan populasi Iguana hijau berada di bagian tengah dan utara Florida. Ingat, mereka butuh sinar matahari langsung agar bisa hidup dengan baik. Selama cuaca dingin, Iguana hijau akan memilih berada di tanah untuk tetap hangat. 3. Iguana hijau pandai berenang Iguana adalah reptil, jadi tidak iran mengapa mereka bisa bergerak dengan baik di dalam air. Iguana hijau adalah perenang yang baik. Mereka bisa berenang di perairan tawaran asin. Jika suhu airnya cocok, mereka bakal bisa mendahan nafas selama 15 menit di bawah air. Faktor 4. Jika terjatuh dari ketiga 15 meter, Iguana hijau tidak akan sederah. Iguana hijau lebih aktif di siang hari dan banyak menghabiskan waktunya bersendirian di atas pepohonan. Tidaknya pandai berenang, mereka juga pemacat yang lincah. Menakjubkannya, jika Iguana hijau terjatuh dari ketiga 15 meter, mereka bisa tetap mendarat selama tanpa cedera. Biasanya Iguana hijau menggunakan cakar kaki belakangnya untuk mengegam dedauna dan dahan akan tidak jatuh. 5. Iguana hijau berkomunikasi dengan berbagai cara Iguana hijau banyak menggunakan sinyal tubuh atau sinyal visual untuk berkomunikasi satu sama lain dengan memanfaatkan kepala dan lehernya. Jantan juga mengetahui menggunakan aroma untuk menadai tempatnya di pepohonan. Pada situasi tertentu, Iguana hijau akan mendesis. Faktor 6. Iguana hijau bisa berlari cukup cepat Iguana hijau bisa menjelajah dengan kecepatan 33,8 km per jam. Mereka bisa menjelajah dengan kecepatan cepat juga. Itu dilakukannya saat menjari pembangsa. Faktor 7. Iguana hijau bisa melepaskan ekor dan kulitnya Iguana ternyata bisa melepaskan ekor dari tubuhnya jika dibutuhkan. Mereka bisa melakukannya saat ekornya terjepit, tersangkut, atau terinjak. Itu merupakan mekanisme bertahan hidup yang dilakukannya untuk melarikan diri dari pembangsa. Jika Iguana masih muda dan sedang dalam masa pertumbuhan, ekornya bisa tumbuh kembali dengan baik. Tapi jika ekornya tidak terlepas dengan baik atau sudah terlalu tua, ekornya mungkin tidak bisa tumbuh kembali. Tidak hanya itu, Iguana hijau juga berganti kulit setahun sekali loh. Faktor 8. Iguana hijau mempunyai 3 mata Iguana hijau memang memiliki mata ketiga di atas kepalanya. Tapi itu bukanlah mata normal yang memiliki ciri anatomi seperti mata pada umumnya. Mata ketiga tersebut kelajar pineal atau mata parietal. Mata tersebut tidak bisa begat gabah tapi bisa mendeteksi pergerakan dan memperingatkan Iguana hijau jika ada pemangsa yang berada di atas. Kada lain dan beberapa ikan juga memilikinya.